Selamat petang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai rencana akan ada 10 pintu gerbang tol getaci di sepanjang rutenya yaitu Gedebage Bandung, Tasik Malaya, hingga Cilacap Jawa Tengah Tol getaci akan menjadi tol terpanjang di Indonesia karena membentang dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah yaitu titik hentinya di Cilacap Akan ada gerbang tol dan juga simpang susun yang terhubung dengan jalan raya Cilacap tepatnya di daerah Jeruklegi, sehingga membuat daerah tersebut akan ramai Rencananya, tol getaci akan dibangun sepanjang 206,65 km Jalan bebas hambatan ini akan terbagi di dua provinsi yaitu 171,40 km di Jawa Barat dan 35,25 km di Jawa Tengah Proyek jalan tol ini merupakan salah satu proyek strategi nasional yang tidak hanya memperlancar mobilitas dan lalu lintas tetapi juga sebagai pendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Jawa Barat Lokasi pintu gerbang tol getaci di Cilacap Cilacap adalah titik henti tol getaci yaitu adanya pintu gerbang tol tepatnya di kecamatan Jeruklegi Jika pengendara melalui pintu gerbang tol tersebut maka akses bagi pengendara yang hendak menuju Wangon, Cilacap, Purwokerto, Kebumen, Purworejo, dan Yogyakarta akan semakin mudah Inilah 10 pintu gerbang tol di sepanjang getaci Gerbang tol 1-5 tol getaci Pertama, gerbang tol dan simpang susun majalaya di kecamatan Solokan Jeruk Akses gerbang tol ini melalui jalan raya majalaya Cicalengka di kecamatan Paseh Pengguna jalan yang menuju majalaya, Cicalengka, Ciparai, dan Paseh akan semakin mudah Kedua, gerbang tol dan simpang susun Nagrek di kecamatan Nagrek yang terhubung dengan jalan raya Cicalengka-Nagrek Pengendara akan mendapatkan akses yang nyaman bagi pengguna jalan yang ingin menuju Nagrek dan sekitarnya Ketiga, gerbang tol dan simpang susun Garut Utara di kecamatan Banyu Resmi Jalan raya Banyu Resmi dan menjadi pintu gerbang untuk menuju Banyu Resmi Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, dan Garut Kota terkoneksi melalui gerbang tol ini Keempat, terdapat gerbang tol dan simpang susun Garut Selatan Yang terhubung dengan jalan raya Garut Tasik Malaya yang berada di kecamatan Cilau Adanya eksit tol ini memungkinkan pengendara untuk mencapai Cilau, Garut Kota, dan Bayongbong dengan lancar Kelima, gerbang tol dan simpang susun Singaparna di kecamatan Singaparna Gerbang Singaparna ini terkoneksi dengan jalan raya Cigalontang dan menjadi pintu gerbang untuk menuju Singaparna, Salawu, dan sekitarnya Gerbang tol 6-10 tol Getaci Keenam, gerbang tol dan simpang susun Tasik Malaya di kecamatan Kawalu Jalan Gubernur Sewaka dan Mangkubumi akan terhubung berkat adanya gerbang tol ini Adanya gerbang ini memberikan akses yang mudah bagi pengguna jalan yang ingin menuju kota Tasik Malaya, Kawalu, dan sekitarnya Ketujuh, gerbang tol dan simpang susun Ciamis yang terhubung dengan jalan lingkar Selatan Ciamis Pengguna jalan akan lebih mudah untuk mencapai Ciamis kota, Manonjaya, dan sekitarnya berkat eksit tol ini Kedelapan, gerbang tol dan simpang susun Banjar di kecamatan Pamarican Jalan raya Banjar Pangandaran dan memberikan akses yang mudah bagi pengguna jalan yang hendak menuju Pamarican, kota Banjar, dan sekitarnya terhubung dengan gerbang tol ini Kesembilan, gerbang tol Kalipucang dan simpang susun Patimuan berada di kecamatan Patimuan Eksit tol ini terhubung dengan jalan Panci Mas Patimuan dan menjadi pintu gerbang untuk menuju Pangandaran, Patimuan, Kalipucang, dan sekitarnya 10. Terakhir, gerbang tol berada di kecamatan Jeruklegi Terdapat gerbang tol dan simpang susun Cilacap yang terhubung dengan jalan raya Cilacap Demikian informasi pintu gerbang tol Getaci terutama yang ada di Cilacap yaitu di kecamatan Jeruklegi Terima kasih Anda telah menonton video ini Semoga bermanfaat Wassalam